Nah, kembali lagi nih bersama saya, Gunawan. Jadi di video kali ini, saya bakal review dan mungkin cerita sedikit nih, kawan-kawan. Mungkin juga untuk video kali ini sedikit lebih segmented nih. Karena mungkin video kali ini lebih cocok buat goeser yang baru jadi bapak atau yang bakal jadi bapak. Jadi yang namanya anak-anak, pasti nih bakal ngelewatin dunia pergoesan juga nih. Baik itu beca-becaan, sepeda roda 3, ataupun sepeda roda 4. Nah, karena di sini juga saya lagi belajar jadi ayah yang baik. Karena itu mungkin nggak ada salahnya nih untuk berbagi cerita sedikit lah buat kawan-kawan gue semua. Jadi balik ke cerita tadi nih, kalau yang namanya anak-anak pasti melewati dunia pergoesan juga. Nah, di sini saya bakal nge-review sepeda dari Polygon, yaitu Polygon Flynn. Jadi di Polygon Flynn ini tidak ada group set, tidak ada rem, dan tidak ada pedalnya nih kawan-kawan gue. Kalau cuman itu kenapa nih sepeda ini dibeli gitu. Jadi, stop dulu nih. Sebelum kita jawab, kayaknya kita passback dulu sebentar. Lumayan, nambah durasi oke. Mantap. Di hari tersebut adalah salah satu momen terbaik nih, di dalam hidup saya. Karena di hari tersebut saya dititipkan oleh sang pecipta Allah SWT, yaitu seorang putri kecil nih. Yang saya beri nama Yumnadiyah Shahla. Nah, layaknya orang tua nih, setiap proses pertumbuhannya, baik dari senyuman pertama, tumbuh gigi pertama, maupun jatuh pertamanya. Kami coba dokumentasikan nih, buat kenangan-kenangan lah di masa yang akan datang. Dan, seperti yang kawan-kawan tahu, saya kan senang MTP-an nih, atau sepedaan lah. Jadi, saya rasa nggak ada salahnya nih, kalau saya mencoba mengenalkan hobi sepedaan ini ke anak saya gitu. Bermula dari riding bareng nih, mulai dari digendong, sampai dengan dibonceng, kayaknya anaknya senang gitu. Jadi, sebagai ayah yang lagi belajar membahagiakan anaknya, saya berinisiatif nih, belikan sepeda. Mungkin dari digendong, kalau punya sepeda sendiri mungkin bakal lebih senang gitu. Nah, tepat si Yumna umurnya 1 tahun 11 bulan, saya belikan dia sepeda pertamanya nih, yaitu sepeda Polygon Flynn. Setelah dibeli, dicobalah sama si Yumna. Hasilnya, nggak mau dipakai lagi, karena kebesaran nih, kawan-kawan. Jadi, memang bapaknya aja nih, yang terlalu bersemangat, tanpa memperhitungkan besarnya si anak nih, kawan-kawan. Tapi, yang mau gimana lagi, namanya juga anak kecil. Dia, mau nggak mau ya, ya gitulah. Karena namanya juga anak kecil nih, kawan-kawan. Kita nggak bisa maksain, dan niat awalnya juga cuma ngenalin. Jadi, itu si Polygon Flynn kan udah lama nggak dipakai nih, disimpan terus, selama setahun lebih. Tiba-tiba, omnya si Yumna datang nih. Kebetulan seumuran, dipakainya lah si Polygon Flynn ini. Dan nggak lama dari situ, si Yumna juga mulai nih, senang dengan Polygon Flynn ini. Jadi, mulai dipakai lah. Terus, itu sekitar sebulan yang dipakai. Saya rasa kok, ada perkembangan nih. Dari yang terbata-bata, sekarang udah mulai lancar. Dari yang takut-takut, sekarang udah mulai berani. Lagi-lagi nih, karena bapaknya terlalu bersemangat, langsung aja nih. Saya coba dia ke sepeda roda 2, yang 12 inci juga, tapi udah ada pedalnya nih, kawan-kawan. Ternyata, si Yumna udah bisa nih, kawan-kawan. Walaupun sedikit ragu dan masih goyang-goyang, tapi dia udah bisa ngontrol nih, sepeda roda 2 yang ada pedalnya. Dan secara otomatis, sebagai bapak, saya di situ sedikit terharu nih. Karena, mungkin dulu saya bisa goes dengan roda 2, di umur 5 atau 6 tahun. Nah, si Yumna bisa di umur yang lebih cepat nih. Sebagai ayah, melihat momennya itu, saya sedikit terharu nih. Dia udah bisa melampaui saya. Dia udah bisa ngerti. selamat menikmati selamat menikmati itu tadi tuh review dan cerita singkat dari saya nih kan guys paling tidak sebagai ayahnya gue sir kalau mau gue ke warung depan rumah sekarang udah ada kawannya nih jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kawan-kawan gue semua nih akhir kata saya Gunawan dan sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati